Intro Foodies orang Sunda, mana suaranya? Ibrahim Richard lagi kangen pulang ke Bandung nih, jadi kepengen nyicipin masakan khas Sunda, ya kan? Nah, untungnya di dekat rumah di kawasan Serpong, Tanggera, ada warung makan yang menunya masakan Sunda banget. Halo Foodies, kali ini aku bakal ngajakin Foodies untuk kulineran di Serpong. Nah, ini dia, kita bakal kulineran Sunda yang terkenal banget sama sambalnya, namanya sambal jebleh. So, buat Foodies yang penasaran, kita langsung masuk aja yuk. Sebelum cari tempat duduk, kita hunting lauknya dulu yuk. Wah, ada puluhan lauk yang siap dipilih nih Foodies, dari mulai aneka sayur matang, pepe tahu, hingga ikan, dan juga seafood yang dibumbuin rempah rahasia. Aduh, asik ya. Nggak heran sih, kalau sejak buka dari jam 9 pagi, warung ini udah nggak pernah sepi peminat. Ini mbak, semuanya. Aku boleh ikut goreng nggak? Ncobain. Boleh ya? Oke, kita cobain ya Foodies. Nah, bukan makan proyese doang kalau nggak kupas tuntas. Ibrahim Richard ngajak Foodies ngintip ke dapurnya, ngeliat gimana sih pesanannya itu dimasak. Kita cek satu-satu ya. Ada paru, ikan nila, cumi, bebek, ayam, udang, tahu tempe, dan aneka lauk lainnya. Kereng, goreng, goreng. Wah, semakin lapar nggak sih nyum aromanya? Setelah digoreng, aneka lauk disajikan dengan keremesan. Nah, keremesan ini dibuat dari adonan tepung plus bumbu-bumbu yang kalau dimakan tuh berbunyi kriuk-kriuk Foodies. Gurih dan garing, serta lezat. Keremesannya ditaburi di atas lauk yang dipesan. Wah, ini mantep banget, Foodies. Sama saya sekalian mau kemasin ini dong, Mas. Tumisan sama sambal yang paling enak disini. Sambal apa tuh namanya? Sambal 2R. Sambal 2R. Wah, kalau gitu saya temer di meja ya. Nggak afdol dong ya, dirumah makan Sunda cuma pakai lauk aja. Yes, harus ada tumisannya dong. Kayak Ohim nih, kepengen tumis kangkungnya yang baru dimasak supaya ada sensasi segarnya. Atau pengen sambal yang super bedek? Ada sambal 2R-nya, Foodies. Yang dibuat dari cabai rawit merah, terasi, plus bawang merah, dan bumbu lainnya. Yang langsung diulek sama mamangnya. Wow, ngilap banget gak tuh? Semua makanannya udah siap, jadi udah nggak sambar banget nih mau ikutan icip-icip. Saking banyaknya nih, Foodies. Sampe nggak tau nih mau ngambil yang mana dulu. Nah, tapi yang paling spesial disini adalah, disini tuh ada sambal. Lihat deh, ini ada sambal. Dan sambal-sambal ini tuh punya keunikan yang masing-masing. Jadi kalau yang ini, namanya sambal jebleh. Nah, ini sambal jebleh. Terus kalau ini sambal tomat, yang ini nih. Terus ini sambal terasi namanya. Dan yang ini, ini namanya sambal dadakan, Foodies. Kenapa dadakan? Soalnya dibikin ya, bener-bener pas kita mau minta. Pas kita mau mesen, baru dibikin. Jadi ini bener-bener pure cabai semua, Foodies. Wuh, kebayang gak sih pedesnya kayak apa? Mari kita santap ya, kita cobain dulu. Foodies, nggak hanya sambal doernya yang dadakan dibuat. Tiga jenis sambal yang udah tersedia di meja, di Kinmilar, ya kan? Bukan warung Sunda namanya kalau nggak ada lalapan. Yang udah disajikan di masing-masing meja. Ini seger-seger banget loh. Pedes banget, Foodies. Ini pakai berapa cabai ya abangnya nih? Aduh. Wah. Enak, 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 enak. Jadi kalau yang ini sambal dadakan, ini emang bener-bener pure dia pakai cabai semua gitu, Foodies. Jadi rasanya tuh, dari memasuk mulut, sampai tenggorakan tuh kerasa banget cabainya. Ini after testnya juga masih kerasa banget. Kremesannya memang menjadi tambahan sensasi penyemangat makan, Foodies. Acara kulineran masakan Sundanya jadi semakin sedap. Sebanyak itu lauknya. Aduh, ini kayaknya Wahim paling favorit yang mana sih? Ini favorit aku nih, Foodies. Sambal teras ini enak banget. Aneka menu di sini receh banget loh. Mulai dari ribuan rupiah aja, Foodies. Dijamin bikin ketagihan. Menu receh, tapi rasanya enggak recehan.